Ini yang Tuhan prediksi lewat Nabi Yohel. Yohel 2 ayat 30-32. Oke, hanya satu ayat, oke. Dan Petrus menguktikan ayat ini di dalam kotbahnya yang pertama kepada gereja. Sejak zaman Petrus sampai saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang sudah berkotbahkan hal ini. Tapi sekarang ini waktunya mendengar. Matahari akan berubah menjadi gelap, gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari besar, dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mahayu fasal 6. Verse 12. I watched as the lamb opened, the sixth seal, and a powerful mega quake struck. The sun turned as black as sackcloth made of hair, and the full moon turned as red as blood. Now, last time I came here and explained this, very few people talked about it. Ya, kali terakhir saya datang menjelaskan ayat ini di sini, hanya sedikit orang yang membahas hal ini. Tapi berapa tahun sudah itu, yaitu sekarang, saya bersyukur lebih banyak orang-orang Asia yang mulai membicarakannya dan mengerti hal ini. Now, I tell you why I want to know your email. Ya, saya tahu kenapa saya mau tahu email, Bapak, Ibu, Saudara. Setiap kali kami mengupdate pengajaran kami, saya mau Saudara langsung menyebarkannya ke sosial network kita. So, even if they don't come to church, they can YouTube it and find it. Ya, kalaupun mereka tidak datang ke gereja, mereka bisa YouTube dan menemukannya. Or even if we are raptured and the Christians are gone, they can find the information somewhere. Kalaupun nanti orang Kristen di-rapture, diangkat, dan sudah tidak ada lagi, mereka masih bisa memperoleh informasinya. But I don't know so many people. I was never a very popular kid when I was a kid. Sejak kecil saya ini bukan orang ngetop di mana-mana. So, I know that you are more popular than me. Saya tahu Bapak-Ibu Saudara ini lebih terkenal daripada saya. I think every Indonesian has many Facebook friends. Ya, saya tahu orang Indonesia itu teman Facebook-nya banyak. More than me. Lebih banyak dari punya saya. So, please tell your friends Jesus is coming. Jadi tolong kasih tahu ke teman-temanmu, Yesus sudah mau datang. Now, what does it mean when God says, just before the tribulation, the sun will turn dark, the moon will turn blood? The Jewish sages always knew that solar eclipses and lunar eclipses were signs in the sky. Semua orang Yahudi tahu bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan itu adalah tanda di langit. And they point to God. Dan mereka itu mengarahkannya kepada Tuhan. But then ancient cultures corrupted it and it became a superstitious thing. Tapi budaya purbakala mengkorupsikannya sehingga dianggap menjadi hal-hal tahyul. So now we come to an age where we are very strange. Where we don't pay attention to eclipses. Tapi yang aneh kita tiba di satu jaman dimana kita gak peduli sama gerhana. But everybody before us paid attention to eclipses. Semua orang yang hidup jaman sebelum kita selalu serius memperhatikan gerhana. In fact, the world's first computer was discovered under the waters near an island in Greece. Jadi komputer pertama di dunia ini sekarang ditemukan di dalam sebuah kapal yang tenggelam di laut Yunani. It had very complex computation. That's why it's a computer. Ya, memiliki cara penghitungan yang sangat rumit sehingga disebut komputer. You know what the world's first computer does? Saudara tahu apa komputer pertama di bumi ini? After they cleaned it and put it together and say, what is this? Sesudah mereka bersihkan lalu mereka bangun jadi satu, mereka tanya, ini apa? This was an astronomically precise instrument that predicts the solar and lunar eclipses. Computer pertama adalah alat astronomi yang paling akurat yang memprediksi kapan terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. The smartest minds of the world, when they could create a computer, all they want to know was, when's the lunar eclipse coming, when's the solar eclipse coming? Orang paling pintar di bumi pada saat itu, waktu mereka bisa menciptakan satu alat rumit pertama, yang mereka cari duluan adalah kapan gerhana matahari dan kapan gerhana bulan. And we can say, their knowledge, their knowledge of the lunar revolution was so complex, it was lost until now. Ya, pengetahuan mereka mengenai perputaran bulan itu begitu kompleks, sampai sekarang pengetahuan itu hilang. I tell you a little bit, the moon is like a woman, the moon is so complex. Saya mau kasih tahu sesuatu, bulan itu sangat kompleks, seperti wanita, sangat kompleks. There is nothing simple about the moon. Tidak ada yang sederhana mengenai bulan. You know that the moon, because it doesn't revolve in a perfect circle, when it goes out a little bit, then it comes closer. Even the speed is changing, the speed of the moon is changing, all the time. Bulan itu mengeliling bumi tidak dalam lingkaran yang sempurna. Waktu dia mendekat kepada bumi, dia akan bergerak dengan berubah kecepatan. Kecepatan bulan berputar itu tidak pernah sama. Like a woman, going up and down, like this, like a wave. Seperti perempuan ya, ibu-ibu. Up and down-nya cepat, gitu. All right. Anyway, you know this Greek computer, it knew that. How did they know that? Bagaimana saudara tahu, komputer orang Yunani tahu hal itu? Dari mana dia tahu? So, the solar eclipse happens because of the unique arrangement of the sun, moon, and the earth. Because it's the exact size and the exact distance, we can have a solar eclipse here. If the earth and the moon and the sun were different size or different distance, you will not have a total solar eclipse. Kalau bumi, bulan, dan matahari itu ukurannya berbeda dan jaraknya berbeda, kita gak akan bisa dapat gerhana matahari. Our God made that. Tuhan kita yang buat itu. Then, he made the blood moon, which is a lunar eclipse. Lalu kemudian dia buat bulan berdarah, yang artinya adalah gerhana bulan. When there are four of them in a row, the scientists call it a tetrad. Kalau ada empat gerhana bulan berturut-turut, para ilmuwan menyebutkannya itu tetrad. Don't be thrown off by a Greek word. It just means four. Ya, jangan bingung dengan istilah Yunani, artinya empat tetrad. Like, have you heard the word triad? Misalnya, pernah dengar triad? Triad means three. Triad itu artinya tiga. In Greek. Dalam bahasa Yunani. Tetrad means four. Tetrad artinya empat. In Greek. Dalam bahasa Yunani. They could just say four, but they like to use complicated ancient language. Ya, orang ilmiah itu mempersulit sesuatu. Bisa aja dibilang empat, tapi pengen susah jadi disulit tetrad. So, God said, the moon is for the lunar eclipses, the rabbis believe, are for signs as judgment on Israel. The solar eclipse are signs for judgment on the Gentiles. Para rabi Yahudi percaya bahwa gerhana bulan itu adalah penghukuman untuk orang Yahudi. Gerhana matahari itu penghukuman untuk orang-orang non-Yahudi. So, we found some interesting patterns. Nah, kita menemukan ada satu pola yang menarik. You see the four circles on top of each other, that's a tetrad. Ya, saudara, lihat. Kalau empat lingkaran menumpuk satu sama lain, itu adalah tetrad. There was a tetrad that fell on God's holidays, Passover, Sukkot, Passover, Sukkot, in 1949 to 1950. Ada tetrad yang terjadi di tahun 1950, Passover, Sukkot, Passover, Sukkot, itu tahun 1950. And it was one year after Israel became a nation. Dan itu satu tahun sesudah Israel jadi sebuah negara. So, when a major prophetic event happened, the moon was turning red four times on God's feast. Jadi, waktu satu event besar terjadi, maka bulan itu berubah jadi merah empat kali berturut-turut pada saat perayaan hari besar umat Tuhan. This is a 2000 year timeline, by the way. Ini timeline 2000 tahun, by the way. Then, there was another tetrad in 1967 to 1968. Lalu kemudian ada tetrad kembali terjadi tahun 1967-68. Four blood moons on God's holidays. Empat bulan berdarah pada perayaan empat hari libur umat Tuhan. And 1967 was the year they captured Jerusalem as their capital. Tahun 1967 adalah orang Israel merebut kembali Jerusalem sebagai ibu kota mereka. And when that was happening, the moon says, here it comes, here it comes, here it comes, here it comes, here it comes. Dan waktu itu terjadi, bulan berkata, ini terjadi, ini terjadi, ini terjadi, ini terjadi. If we go back in time, we see this tetrad is not common. Dan kalau kita lihat di sepanjang waktu sebelumnya, tetrad ini tidak pernah terjadi. We have to go back 400 years, and we find that there was a tetrad in 1493 to 1494 on God's holidays. Baru 400 tahun sebelumnya, di 1493, 1494, tetrad ini terjadi di masa liburan umat Tuhan, hari raya umat Tuhan. That was one year after the Jews were kicked out of Spain, and Columbus discovered America. Itu satu tahun sesudah orang Yahudi dikeluarkan dari Spanyol, dan Columbus menemukan benua Amerika. And the moon says, it's coming, it's coming, it's coming, it's coming. Dan bulan berkata, ini akan datang, ini akan datang, ini akan datang, ini akan datang. Now, today we don't have to wait for it to come. We know through the NASA website, when is the next tetrad on God's holiday. Nah, sekarang kita tidak perlu tebak-tebak, lewat website-nya NASA, kita bisa tahu kapan tetrad berikutnya terjadi pada hari raya umat Tuhan. And it's coming next year. Dan tahun depan terjadi. 2014 to 2015. I did not put the dates here, because it's already fine font. If you want the dates, it's in the book, The Divine Code, from 1 to 2020. Yeah, saya tidak tahu tanggalnya di sini, kalau sudah mau tahu tanggalnya, ada di buku The Divine Code 2020. Now, last time I came, I showed you this much. Yeah, terakhir saya datang sejauh ini yang saya beritahukan. I want to show you a few more things we learned. Yeah, saya mau tunjukkan beberapa hal baru yang kami pelajari. We didn't go back far enough. Kita tidak, kita kurang mundur melihat waktu. We want to go back all the way 2,000 years. Kita mau mundur 2,000 tahun ke belakang. We find that there have been a total of guess how many? Seven tetrads up to now. Ya, sudah tebak. Ternyata sepanjang sejarah dunia sudah terjadi tujuh kali tetrat sampai sekarang. Seven is the number of completion. Tujuh itu angka komplit. The next one coming is number eight. Yang kali berikut datang, itu akan ke delapan. Eight is the number of new beginning. Delapan adalah angka permulan baru. So it's all there. Every which way you study, everything is converted. Urging and saying, Jesus is coming. Jadi dimanapun saudara pelajari, semua itu berfokus satu hal. Yesus mau datang. Now, I got more to show you. When you look at the distance between each tetrad. Kalau saudara lihat jarak antar tiap tetrad. God put another message there. Tuhan menaruh pesan lain di dalamnya. The distance between the sixth and the seventh tetrad is 19 years. Jarak antara tetrad keenam dan ketujuh itu. Six and seven is 19. Enam ke tujuh itu 19 tahun. The distance between the seventh and the next tetrad is 48 years. Jarak antara tujuh dan tetrad berikutnya 48 tahun. So that spells 1948. Jadi disambung 1948. You think that's important 1948? Angka 1948 penting gak? It's not done yet. Belum terjadi. If you count the distance between the second, third, and fourth tetrads. Kalau saudara tambahkan jarak antara yang kedua, ketiga, dan keempat. It's 19 this way, 48 that way. 19, 48. So it says 1948 both ways. It's a mirror. Jadi ini cermin yang berkata sama-sama kiri kanan. 19, 48. God put it in the sky. 1948. I will fulfill my prophecy and promises to the Jews. There is no other religion in the world like this. Where the sky, the sun, the moon bows to our God. Dimana langit, bulan, dan matahari tunduk sama Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. It's getting very exciting because now I'm going to show you another 1948 pattern. Yeah, jauh lebih semangat lagi karena sesudah ini saya akan tunjukkan pola lagi tentang 1948. The temple of Israel, the temple of God was destroyed in 70 AD. Bait Allah, Bait Suci itu dihancurkan tahun 70 AD. If 1948 is a pattern from God. Kalau 1948 itu pola dari Tuhan. We add 1948 years to 70 AD and we come to 2018. Kita tambahkan 1948 ke tahun 70, kita sampai di tahun 2018. Another temple will be desecrated. There will be an abomination in the temple. Akan ada pengotoran penajisan Bait Suci pada tahun itu. And it seems to be pointing around that time. Kelihatannya menunjuk kepada sekurang lebih waktu itu. I'm going to give you one more great sign. Saya akan menunjukkan satu tanda yang besar lagi. Sesuatu yang pasti di langit. Sangat sedikit orang Kristen tahu hal ini. You want to know? Here we go. Revelation 11 to 12 to 13 are mid-tribulation events. So anything in there, we know it's the mid-tribulation. If we can identify the mid-tribulation, we know go backward three and a half years, go forward three and a half years. Kalau kita tahu apa event yang terjadi di tengah masa aniaya, kita bisa mundur tiga setengah tahun menjadi awalnya, dan tiga setengah tahun menjadi masa akhirnya. Revelation 12 verse 1. Now a great sign appeared in heaven. Maka tampaklah satu tanda besar di langit. A woman clothed with the sun and with the moon under her feet, and on her head a garland of twelve stars. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya. Then being with child, she cried out in labor and in pain to give birth. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitanya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Verse 6. Then the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God that they should feed her there 1,260 days. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan sebuah tempat baginya oleh Allah supaya dia pelihara disitu 1,260 hari lamanya. If you don't know that this is the mid-tribulation, kalau saudara tidak tahu ini adalah pertengahan masa aniaya, God tells you, Tuhan memberitahu kepadamu, when this happens, kalau ini terjadi, there's only three and a half years left. Maka tinggal tiga setengah tahun lagi. that you have to go and be protected for 1,260 days, that's three and a half years. Now, how is this taught in Bible school? Now, bagaimana dulu ini diajarkan di sekolah kita? People say, well, the woman represents Israel. Orang berkata, oh, ini adalah perempuan ini adalah mewakili orang Israel. The sun represents Jacob. Anak itu mewakili Yaakob. The moon represents Jacob's wife. I don't know which one, I guess. Two of them. And then the 12 stars represent the children, but then they're not 12, there's 13 children. So, I don't know. I don't know, but it's possible. It's possible that it represents Israel. Ya, jadi banyak pengajaran berkata bahwa ini orang Israel. Jadi, mungkin saja ini melambangkan orang Israel. That is one layer of the meaning. Itu salah satu lapisan pengertian atau penerjemahan, tafsiran. But I always recommend start with the simplest, most literal interpretation. Tapi saya selalu merekomendasikan, kalau menafsirkan itu dari yang paling sederhana, yaitu yang harafiah. God says, at the mid-trip, look up, there's a woman in the sky. Tuhan berkata, di tengah masa aniyah, lihat ke langit, ada perempuan di langit. What can that be? Apa itu? Well, I don't think it's a woman on a balloon. Saya pikir, nggak mungkin seorang perempuan lagi naik balon. It's got nothing to do with the Bible. Itu nggak ada hubungannya dengan Alkitab. So, we have to look at something that relates to God, or relates to the Bible. Jadi, kita harus cari sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, atau dengan Alkitab. Well, God created the stars. Nah, Tuhan menciptakan bintang. God said they are for signs. Mereka berkata, Tuhan berkata, bintang itu tujuannya untuk jadi tanda. In Genesis chapter 1. Di kejadian fasal 1. Then he says in Revelation 12, I'm going to show you a great sign. Lalu di ayat pertama dari fasal 12, Tuhan berkata, aku akan tunjukkan tanda besar. A woman. Seorang wanita, perempuan. I only know one woman in the sky. Saya cuma kenal satu perempuan di langit. It's the constellation Virgo. Yaitu konstelasi Virgo. There are 12 konstelasi bintang yang Tuhan ciptakan. One of them is a crab. Satu itu kepiting. One of them is a lion. Ada yang singa. One of them is a woman. Satu adalah wanita. Namanya Virgo. Virgo can represent the Virgin Mary. Virgo itu bisa melambangkan perawan Maria. It can represent Israel. Bisa melambangkan Israel. But it's the only woman in the sky that I know. Tapi itu satu-satunya perempuan di langit yang saya tahu. Dan Tuhan ciptakan ini di kejadian 1 ayat 14. Dan Tuhan bahas ini di perjanjian lama. So, I want to show you something that's coming. Dan saya mau tunjukkan sesuatu yang akan sedang terjadi. If you lived in Jerusalem. Kalau saudara tinggal di Yerusalem. A woman is going to appear. Seorang perempuan akan muncul di langit. On the 23rd of September 2017. Tanggal 23 September 2017. The constellation Virgo rises. Konstellasi Virgo akan terbit. With the sun at her head. Dengan matahari di kepalanya. The moon at her feet. Dan bulan di kakinya. By the way, this is not horoscope. Ini bukan horoscope. This is not about our future. Ini bukan masalah masa depan kita. This is about the future of Jesus. Ini bicara tentang masa depan Yesus. The stars don't point to us. They point to Jesus. Bintang-bintang ini tidak menunjuk kepada kita. Mengarah kepada Yesus. So don't let the devil rob this. Jadi jangan izinkan setan merampok ini. God made the constellations. Tuhan yang ciptakan konstellasi bintang. Now you can get this program on the internet. Saudara bisa dapat program ini di internet. You can see forward and backward how the constellations will move. Saudara bisa majukan dan mundurkan bagaimana pergerakan gugus-gugus bintang. Because it's daytime, you can't see. I'm going to take the atmosphere away. Ya, karena ini siang hari, saya ganti dengan malam hari supaya bisa kelihatan. This is what's in outer space. The moon rises. Ini di luar angkasa. The constellation Virgo rises. Gugus-gugus bintang Virgo terbit. You see the sun at her head. Saudara lihat, di atas kepala perempuan itu ada matahari. The moon at her feet. Bulan pas di kakinya. There are 12 stars at her head. Dan ada 12 bintang di kepalanya. There's a conjunction of Mercury, Venus, I forget what the other one is. You can go look this up yourself. There's a conjunction of three planets plus the nine stars of Leo that makes 12. Ya, jadi ada tiga planet yang bersejajar, lalu ditambah sembilan bintang dari gugus Leo, lalu kemudian di jumlah itu jadi dua belas bintang. Now, is this the great sign of Revelation 12? Apakah ini tanda besar dari Wahyu 12? Now a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head, a garland of 12 stars. Maka tampaklah satu tanda besar di langit seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. I'm not sure. Saya tidak yakin. But it's the only thing that fits right now. Tapi hanya ini satu-satunya yang cocok sekarang. So let's go back to our timeline. Jadi kita kembali ke timeline kita. There have been three recent tetrads, right? There's a tetrad coming up that's linked to the start of the tribulation. There's a sign of Virgo clothed with the sun, moon, and stars in 2012 that matches Revelation 12. I'm sorry, 2017. Lalu kemudian ada tanda besar di langit dari gugus bintang Virgo yang akan muncul pada bulan, pada tahun 2017. If this 2017 sign is the midpoint, then you go ahead three and a half years. Kalau tanda tahun 2017 ini adalah bagian tanda di tengah, maka kita maju. And you can go back three and a half years. Dan kita bisa mundur juga tiga setahun ke belakang. You arrive back at 2014. Saudara akan tiba di 2014. So the timing is all perfect. Jadi semua timingnya itu sempurna. You know, does it have to be this way? I don't know. Apakah akan terjadi harus seperti ini? Saya tidak tahu. My job is watch and pray. Tugas saya mengamati dan berdoa. Nah, I want to show you that when Jesus came the first time, there were signs. Nah, waktu Yesus kali pertama datang ke bumi, ada tandanya. What kind of sign? Apa tandanya? Just like this. Seperti ini juga. If you calculate, some people have calculated Jesus' birth. Kalau orang, saudara menitung, sudah ada orang yang menghitung kapan Yesus lahir. By the way, Jesus is a very special person. Yesus itu pribadi yang sangat spesial. When we say he was born, what does it mean? When we say Adam was born, what does it mean? The day he arrived is the day of his birth. Hari Adam datang, hari adalah hari lahir dia. Actually, for most of us, our birthday is nine months late. Ya, sebetulnya, hari lahir kita itu terlambat sembilan bulan pada umumnya. We already arrived. Kita sudah sampai, sebetulnya. But nobody knows us. Everybody ignores us. And then we get a birthday nine months late. Adam's birthday is the day of his conception. Ya, hari lahir Adam adalah waktu hari dia mulai ada dalam kandungan. So I think it's possible, when we say Jesus' birth, it's the day, boom, he arrives on earth. Ya, jadi kalau kita katakan hari lahirnya Yesus adalah waktu Yesus pertama kali tiba di bumi. Now, on the 11th of September 3 BC, I believe, possibly, Jesus was born in the sense that he came to earth. He was conceived in Mary's womb. Jadi menurut saya, 11 September, tiga tahun sebelum Masehi, itu hari pertama Yesus hadir di Rahim Maria. Apa yang terjadi di langit waktu itu? Ada satu konjunction sejajar antara Jupiter, Regulus, and Leo. Ya, ada satu konjunction sejajar antara Jupiter. Regulus is a star. Ya, Regulus, bintang Regulus, dan gugus bintang Leo. All of these are symbols of God, of the king. Semua ini adalah lambang raja. Jupiter is the biggest planet. Jupiter itu planet terbesar. It's called the king planet. Itu disebut planet raja. Regulus is called the king star. Regulus itu raja bintang. Leo itu raja konstelasi. And they all line up. Dan semuanya sejajar. And Jesus datang. See, these are the kind of signs that the magi's and ancient people look at. But today, we don't pay attention. Ini tanda-tanda yang orang-orang majus dan orang pintar zaman dulu selalu cari. Tapi orang modern, gak peduli. But God said, whatever happened before is what will happen again. Tapi Allah Tuhan berkata, apa yang dulu sudah berterjadi, itu akan terjadi lagi. Then when Jesus was born. That means he is delivered out of Mary. A good estimate is around the 17th of July 2 BC. When he was born, we know there was another sign, the star of Bethlehem. So this is not astrology. Jadi ini bukan astrologi. If you believe the star of Bethlehem. Kalau saudara percaya ada bintang Bethlehem. We talk about it every Christmas. Kita selalu bahas itu di hari Natal. Then you need to understand, look up. Maka kita harus mengerti, lihat ke atas. God put signs in the sky to point to him. Tuhan itu selalu taruh tanda di langit untuk menunjuk kepadanya. So it seems that the sign in the mid-tribulation, it looks as spectacular, as interesting as the signs when Jesus came the first time. Jadi tanda besar di tengah masa tribulation ini sama menariknya dengan tanda-tanda waktu Yesus tiba di muka bumi, lahir di muka bumi. Now here's the exciting thing. Nah ini hal yang paling menarik, bersemangat. If you believe the rapture is before the tribulation. Kalau saudara orang yang percaya bahwa rapture itu sebelum ania ya. If you understand that the feast of trumpets, the trumpet blows and that represents the rapture. Kalau saudara memahami bahwa tiupan sangka kali itu artinya orang terangkat. Then we're waiting for the rapture on the feast of trumpets. Dan kita sedang menantikan masa pengangkatan itu pada hari raya peniupan sangka kali. And the rapture occurs before the tribulation. Dan rapture itu terjadi sebelum mas ania ya. That means we don't have much time left. Artinya waktunya gak banyak lagi. And that's good news for some people and bad news for other people. Itu kabar baik untuk beberapa orang, tapi kabar buruk bagi beberapa orang juga. But if you are a pre-tribulation believer. Tapi kalau saudara orang yang menganut masa pre-tribulation. Then the last feast of trumpet before the tetrad is the one coming this year. Maka hari raya trompet paling dekat adalah yang terjadi sebelum tetrad adalah tahun ini. The feast of trumpets occurs on the first of Tishri. Terjadi tanggal satu bulan Tishri. It's a two day feast running from the fifth and sixth of September. Itu dua hari raya, tanggal lima, enam September. So we have April, May, June, July, August. Got five months left. Jadi May, Juni, Juli, Agustus, September. It keeps getting shorter and shorter as I preach this. We have national conference actually, September 24. Oh, I don't know if I hope you make it. But look, we always, we live as if we'll be here another 20 years. Jadi kita selalu hidup, kita masih 20 tahun lagi di sini. We have to. Harus. Because God rewards faithfulness. So Tuhan itu menghargai kesetiaan. God doesn't reward doing nothing. Tuhan tidak akan menghargai orang yang tidak kerjakan apa-apa. Right, but we have to be ready to let go of even our conference. Ya. Kita harus siap-siap lepaskan, bahkan termasuk konferensi kita. Now, I did not say the rapture must be this year. Saya tidak bilang bahwa rapture-nya harus tahun ini. You see these patterns, sometimes they're off by one year. Ya, saudara lihat pola ini kadang-kadang meleset setahun. And then there's another major sign, a solar eclipse on Tishri 2015. Ya, dan ada satu event besar lagi, Gerhana Matahari di bulan Tishri tahun 2015. So I think 2015 is also a very powerful, significant date. Jadi menurut saya, 2015 juga satu tanggal, satu waktu yang dasyat, yang besar. But if it's 2013, I won't be sorry. Ya, tapi kalau 2013, saya juga gak akan nyesel. You know, if you have some money, I think start giving it now. Ya, jadi kalau masih punya banyak duit, udah mulai dibagi-bagi sekarang. If you don't pray, start praying more now. Masih malas berdoa, mulai banyak berdoa hari ini. If you haven't brought anyone to church or to Jesus, come on, say, God, use me. I want to try once. Kalau belum pernah bawa orang datang kepada Yesus, mulai berdoa Tuhan, tolong pakai saya bawa satu orang kepada engkau. One day, it will be too late. So look, I've shown you the six pre-tribulation signs. They're in the order that Jesus gave. Revelation adds one last detail. Silence in heaven. What is that? I've never heard any prophecy teacher explain it. Saya belum pernah mendengar satu guru tentang nubuatan mengajar tentang hal ini. They make jokes about it. Mereka buat lelucon tentang hal ini. But no one explains it. Tapi tidak ada yang menjelaskannya. Would you like me to explain? Saudara, mau saya jelaskan? This is my opinion. Ini pendapat saya pribadi. I think that we focus on the wrong thing. Saya rasa kita fokus kepada hal yang salah. If the Bible says there's silence for half an hour in heaven. Kalau kita berkata setengah jam ada kesunyian di surga. Why is there silence? Kenapa sunyi? Because before the silence there was Yay! Woo! A lot of celebration going on! Karena sebelum kesunyian itu ada Oh yes! Ada perayaan besar terjadi. Because the Bible says the six seals open, the tribulation begins. We who are alive get caught up. And we appear in heaven and say We made it! We made it! Jadi Alkitab berkata sesudah meteraikan nam dibuka Kita yang dipercaya diangkat Dan waktu kita sampai di surga kita Wow! Berhasil! Kita berhasil! Can you believe that we made it? Kau percaya gak? Kita berhasil! We're in heaven! Kita di surga! And then the Lord opens the seventh seal. Lalu Tuhan buka meteraikan ketujuh. And we remember all of our loved ones, family, and friends Who did not believe in Jesus They are going to go through the worst suffering that the world has ever seen. Kita ingat semua teman, semua family kita Mereka masih ada di bumi dan mereka akan lewat Masih aneh yang besar. Dan saya percaya semua sukacitanya tiba-tiba menjadi satu kesunyian yang kudus. It's like when Jesus cried for Jerusalem. There should not be tears in heaven. But we will feel sympathy. We will feel compassion for the people who just didn't make it. Tapi kita akan merasa simpati dan berlas kasihan kepada mereka yang tidak berhasil. Then the trumpets blast and then the seven bowls get poured out. Lalu kemudian sangka kalah ditiup dan kemudian cawan murka ala dicurahkan. And it will be far worse than they could possibly imagine. Ini akan jauh lebih buruk daripada yang mereka bisa bayangkan. So that's it. So we are waiting for this. Jadi ini yang kita tunggu. The Lord will descend from heaven with a shout with the voice of an archangel and with the trumpet of God and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore comfort one another with these words. 1, 9, 4, 16-18 Sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalah ala berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini yang saya pikir akan terjadi. Saya akan menciptakan sound effect. Saya akan menciptakan 4 sound effect. Saudara lakukan yang terakhir. Your turn. Oh, this is disappointment. Disappointment. Orang-orang yang bahkan rajin ke gereja tapi tidak pernah serius komitmen dengan Yesus. They will be behind. And I think there's a reason for them to be behind. God needs them to be behind. Because they'll come to church one day. They'll say, where's Pastor Daniel? Where is he? Who's going to preach? And then people will walk in. And you will preach. Because no one left. Do you think the signs are clear enough? God has given us so many signs. Please don't be stubborn. God has given us every reason to believe his son. Don't wait till it's too late. Let's pray. We're going to stand. Heavenly Father, we don't want to leave this room without making sure everyone is born again. You promised that the word, the gospel, is the power of God to the salvation of man. I proclaim your word. I ask you to confirm your word with signs following. Save every person in this room. In Jesus' name. If you've never made Jesus Lord of your life. I want you to tell Jesus, I want you. You can't fix your own problems. Only Jesus can fix them. And he defeated death. He died and he rose again. There's nothing Jesus can't do for you. But he's waiting for you to say yes. If you're ready to say yes to Jesus today, I want you to lift up one hand nice and high to Jesus. If you're not sure that you're Christian. If you're not sure that you're Christian. If you're not sure that you're Christian. I want you to say yes to Jesus. I want you to say yes to Jesus. Very good. Now right there where you're at. Di tempat engkau berdiri. I want you to pray this prayer. Saya mau engkau ikuti doa saya. Say with your mouth. Katakan dengan mulutmu. Dear God. Tuhan. I ask you to forgive me. Aku minta engkau mengampuni aku. For being stubborn. Karena keras kepala. For not following you. Karena tidak mengikut engkau. But today I believe your word. Tapi hari ini aku percaya firmanmu. I believe Jesus is the way, the truth, and the life. Aku percaya Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. I believe he died on the cross for me. Aku percaya dia mati di kayu salib untukku. I believe he rose again from the dead for me. Aku percaya dia bangkit dari kematian untukku. Today is a new start. Hari ini adalah awal yang baru. Tuhan, make me ready. Make heaven my home. Make sure my name is in the book of life. I surrender to you. And whatever time remains. I give you my life. Please use it. Use me. Pakai aku. Use me. Pakai aku. To help other people know Jesus. Menolong orang untuk mengenal Yesus. Thank you for accepting me. Terima kasih karena menerima aku. As your own child. Sebagai anakmu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus.